Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan tambah banyak rezekinya ya gengs. Nah kali ini aku mau review headphone bluetooth lagi nih dari Sonic Gear. Sebelumnya kita udah pernah review juga. Kalian bisa lihat di video kita sebelumnya yaitu Sonic Gear Airphone 5. Dan kali ini kita dikasih kesempatan lagi buat review Sonic Gear Airphone 7. Apakah Airphone 7 ini worth it buat dibeli? Kita ulas bareng-bareng setelah yang satu ini. Sebelum aku lanjut, aku mau ingetin ke teman-teman semua. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe dulu di channel Gadgetbox ya. Karena kita bakalan banyak ngasih giveaway ke teman-teman semua. Siapa tau salah satu dari kalian bisa beruntung. Makanya ayo subscribe. Baik, balik lagi ke pembahasan. Sama dengan seri Airphone 5, Sonic Gear Airphone 7 ini menggunakan teknologi High Clarity with Strong Bass dan playtime-nya pun 10 jam. Cukup lama untuk headphone bluetooth, dimana rata-rata biasanya paling lama cuma 5 jaman. Dan ini bisa sampai 10 jam. Awet banget berarti. Bluetooth yang digunakan juga sudah versi 5.0, jadi sangat minim latensi. Sementara pada bagian belakang box, kalian bisa mendapatkan informasi seputar fitur dan spesifikasi dari Sonic Gear Airphone 7. Seperti driver size-nya 40 mm, impedance 32 ohm, sensitivity 19 decibel, dan dapat dioperasikan dalam range 15 meteran. Kapasitas baterai Airphone 7 ini 200 mAh ya. Baterainya jenis lithium dan juga ada plate untuk proteksinya juga. Jadi sangat aman. Charging time-nya pun memakan waktu 2,5 jam saja. Untuk garansinya, Sonic Gear memberikan 1 tahun garansi untuk produk Airphone 7-nya ini. Baik, kita buka box-nya dan mencoba performance dari Airphone 7 ini. Dalam box kita mendapatkan 1 unit Airphone 7, lengkap dengan kabel AUX dan USB chargernya. Tak ketinggalan juga user manual yang juga disertakan bersamaan dengan Airphone 7 ini. Kalau dilihat secara detail, ada beberapa perbedaan antara Airphone 7 dengan Airphone 5. Seperti pada bagian sampingnya, lebih elegan dan aku rasa lebih bagus aja sih. Lebih kerasa premium untuk Airphone 7 ini. Oh iya, aku lupa nyebutin. Kalau Airphone 7 ini ada 3 buah pilihan warna ya gengs. Ada gun metal, ada white grey, dan juga white gold. Nah, yang sedang kita review ini adalah yang warnanya white gold. Seperti biasa, di bagian kiri terdapat tombol power yang juga bisa berfungsi untuk menerima panggilan. Berdekatan dengan tombol tersebut, terdapat tombol navigasi untuk next song atau previous song, yang ketika ditahan agak lama akan berfungsi sebagai tombol volume naik dan volume turun. Di bagian tengah juga terdapat tombol play dan pause. Pada bagian bawah, kalian bisa menemukan input untuk kabel AUX dan USB untuk mengisi daya dari Airphone 7 ini. Lanjut ke bagian desain, aku ngerasa Airphone 7 ini kerasa sangat solid. Dengan earpadnya yang juga empuk, jadi pas dipakai di telinga gak kerasa sakit kalau dalam jangka waktu yang lama. Pada bagian atas juga terdapat sandaran buat kepala yang juga terbuat dari bahan yang cukup baik. Hanya untuk desain keseluruhan, rata-rata menggunakan bahan dari plastik. Overall, Airphone 7 ini cukup kerasa premium kalau dibawa kemana-mana. Nah, gimana untuk kualitas audionya? Setelah aku coba untuk dengerin beberapa audio seperti lagu dengan komposisi bass yang dominan, aku ngerasa Airphone 7 ini kerasa banget untuk bassnya. Ini mungkin efek dari teknologi High Clarity with Strong Bass yang udah aku sempat sebutin di awal video tadi. Pas aku coba buat lagu yang travelnya dominan, suaranya juga sangat jelas. Nyaman untuk sebuah headphone yang gak terlalu mahal ini. Nah, membahas tentang harga, Airphone 7 ini gak mahal kok guys. Hanya di harga Rp 200.000 saja. Jadi, dengan harga segitu, kalian bisa dapetin headphone bluetooth yang sudah lumayan bagus. Bagi kalian yang berminat untuk membawa pulang Sonic Gear Airphone 7 ini, aku juga menyertakan link pembelian di kolom deskripsi video ini. Jadi, langsung check aja ya gengs. Mungkin itu tadi adalah review dari headphone bluetooth dari Sonic Gear Airphone 7. Jangan lupa buat like video ini dan share kalau menurut kalian videonya bermanfaat. Saya Galang pamit dan sampai bertemu di video tekno selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.